Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kawan-kawan, sahabat-sahabat kekemburkan Dimanapun sahabat kekemburkan berada Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Dan Alhamdulillah di hari ini Kami kedatangan tamu Bukan kedatangan sih Saya yang bertamu malah ya Saya yang bertamu di Rumah dinasnya Pak Kepala Balai Lampung BPDAS Lampung ya Pak Idy Bantara Dan video ini adalah penerima penghargaan Kalpataru di tahun 2024 Bidang pengabdian lingkungan kalau nggak salah ya Dan Alhamdulillah saya bisa ngobrol nih nantinya Di ngobrol penuh ide inspiratif ya Ini terkait tentang tema rehabilitasi hutan Mengatasi konflik atau menimbulkan konflik Kita ngobrol sama saja Terkait dengan tema ini Ini adalah Kalpataru yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Presiden Ini Bapak Presiden tahun 2024 Kepada Pak Idy Bantara ya Terkait tentang pencapaian beliau di dalam hal pengabdian lingkungan Ini penghargaan tertinggi bagi insan-insan yang peduli terkait tentang lingkungan Jadi gini Pak Idy Memang berita terkait tentang RHL yang di BPDAS Apa? YS Putih, YS Kampung ya Itu sudah luar biasa lah ibaratnya Sudah ada di Metsos mana-mana ya Yang konon katanya kan memang Pada waktu itu kan ada semacam ketidakpercayaan dalam tanda kutip ya Terkait tentang kegiatan apapun yang bersifat di kehutanan Sudah kan Pak Idy kan bukan orang sini ya Pak ya Bukan orang sini Bukan orang sini Itu gimana Pak? Mengolainya itu Pak? Mengolainya kok Kan ada stigma tadi Pak Setiap apapun kegiatan apapun pembangunan apapun yang berkaitan dengan hutan Terutama hutan lindung lah ya Itu pasti Aksesnya negatif Bagi masyarakat Ini bagi masyarakat ya Menghadapi persepsi macam itu Itu gimana Pak Iwan? Apa yang di pertama lakukan itu Pak? Terima kasih Mas Yunati Dan sahabat Kebun Berkampi Di seluruh Nusantara ya Saya terima kasih sudah dikunjungi Di pondok saya Pondok rumah jenis sampai ini ya Tapi inilah tempat kami sering berdiskusi Tiap malam Gantian Gantikan DTMA Gantikan DTMA Padaan kebun berkah ini Sesuai judulnya tadi Sangat menarik sekali Jadi Apa? Jadi solusi RHL menjadi Solusi konflik Atau justru menimbulkan konflik Sumber konflik Ini judulnya sangat menarik sekali Sebenarnya Keduanya bisa sama Kalau bahasa sederhananya Kalau menimbulkan konflik itu Jika kita lakukan Tidak jelas Itu konflik Jadi kalau misalnya Saya mau membuat kegiatan Kemudian yang penting jalan Kemudian terkam baik Teratur baik Tapi tidak memiliki manfaat Tidak memiliki impact Tidak memiliki outcome Itu bisa jadi Melukai Dan kita yang datang berikutnya lagi pun Sudah ditolak Yang tadi jadi Kenapa maksudnya Lampung kok menolak Kegiatan rehabilitas hutan dan lahan Dia merekamnya Bukan dengan kami Lihatnya Kami ini Kena dampak Masalah yang pernah dilakukan Ada yang Di Lamu Timur Di Sumberjaya Di Tanggamus Kan ada pengusiran Yang dicabutin Terus mungkin Dipindah Peran migrasikan Itu sampai Hari ini pun Kalau sudah ngobrol Yang tua-tua itu Tidak pernah lupa Terus yang dipuluh rata Adalah Intansinya Jadi ada perubahan Barupun Sumpah sama Dianggap sama Nah itu Itu landasan Kami bekerja Berarti Kepercayaan Masyarakat Terhadap kegiatan Rehabilitas hutan ini Rendah Atau bahkan Antipati Itu yang jadi Justru ini Yang jadi dasar Fondasinya ini Kami bekerja Tapi Kita juga akan Harus banyak belajar Mendengar Kemudian Belajar dari masa lalu Kan ternyata Tidak semua jelek Yang masa lalu juga Ada tinggal yang bagus-bagus Bahkan Meninggalkan Genetik baru Yang bagus-bagus Apokat Duren Petai Muncullah petai Disini petai Padi Itu kan Asil-asil Tanaman asli Tanaman realta juga Kemudian Ada duren Durennya dataran tinggi 900 DPR Yang akhirnya kita branding Dengan duren dataran tinggi Ada duren yang asli Dataran rendah Yang 50 DPR Indoknya Kita branding Dengan duren Apa ini Kecehatan rendah Nah kita belajar Ternyata Masyarakat Sebenarnya Emang Tapi kenapa Antipati Oh Ini masalah Pilihan Jadi kita ngobrol Sebenarnya gimana Kalau kami Ikutin Kehutanan Sudah biasa Itu kami tumbuh aja Jadi kalau tanaman Kami lihat Tiap hari Ada gak akarnya tumbuh Masukin lagi Lihat lagi Itu ditanya mereka ya Intinya mati lah Dan bertahun-tahun Akhirnya kita gak lihat Terus Kalau ini yang hidup Kenapa Duren hidup Petai itu Kita menjaga Karena menghasilkan Karena menghasilkan Menghasilkan Mempunyai manfaat Kalau kayu Kami sudah gede Nebang Ditangkap Kalau pembun berkasih Kalau pembun berkasih Kayu Ya utar dindung Enggak boleh nebang Betul Terus maunya gimana Nah Terlalu banyak dengar Daripada Kita ngomong Ya kalau Mau Dibit Ya unggul Pak Kami Kami jaga Dibit unggul Itu mahal Negara Hanya punya duit sedikit Nah kami itu Satu tahun Hanya 5,2 200 batang Salatnya Nah gimana Yuk kita hitung sendiri Hitung Dia hitung sendiri Ada pilihan Duren Ada pilihan Petih Ada pilihan Alpukas Sudah tulis saja Petih berapa Alpukas berapa Kalau emang mampu dibayar 5 juta 200 batang Ya bayar Kalau gak mampu Yuk kita rundingan Nah Salah satunya Alpukas Contoh Harganya 25 ribu Kita hitung Negara menetapkan Harus 200 Itu syarat Dia boleh kurang Hitung 5 juta Nah sisa 200 200 itu apa Untuk apa nama Pak Untuk pondok kerja Oke Terus yang lo bang Tanaman unggul Gak usah pak Biar kami Yakin ya Nanti buat penyataan Oke Pernyataan Bahwa Obang Aceh Nanput Nanem Memelihara Itu ditanggungi Mereka Mereka yang Berpartisipasi Betul Betul Bahkan kalau saya hitung Partisipasi pemeliharaan tadi Itu nilainya Lebih dari 60% Iya Kalau di Alpukas itu Nilainya kurang lebih 22 juta Per hektar Selama datang Jadi dia yang kontribusi Dan kita yang kontribusi Itu itu Seolah kita mengontribusi Sebenarnya Itu Menjadi Outcome Itu Mereka yang kontribusi Dengan catatan Mau Mampu Mendengar Iya Berarti memang tadi ya Ada catatan penting ya Sahabat Kepun Ruka Ketika rehabilitasi Hutan Dilaksanakan Untuk Menangkis Konflik ya Atau menghilangkan Konflik itu Yang pertama Tadi Kita tahu sejarah Tadi Pak Pak Ivi tahu sejarah Pelajari sejarah lah Itu artinya Yang keduanya Mendengar Mendengar Ya karena Kalau kita mendengar Terus bicara Yang ada yang mendengar Dan terus bicara Terus ya Indahnya kita harus mendengar Terus yang ketiganya Tadi Ada perencanaan Yang Mereka Partisipatif ya Ada tiga hal ya Yang saya catat Kalau misalkan Ada ya Ditambah aja ya Pak Jadi Mengetahui sejarah Kita banyak Mendengar Kita banyak mendengar Libatkan Masyarakat Di dalam Partisipasinya Di dalam Perencanaan Kurang libat Sebagai upaya Wili Nah sebagai upaya Wili Bener-bener Terus Banyak mendengar Libatkan Masyarakat Di dalam Perencanaan Dan memang Mereka juga Memiliki Atau Apa namanya Memberi dukungan ya Terjadilah RHL disana Kira-kira Pak Di dalam Proses Perjalanannya Tadi Untuk Menjaga Menjaga Tadi yang Tiga itu Tetap Terpupuk ya Biar tidak Terrajuni Caranya gimana Pak Sebenarnya Tidak bisa Lepas dari Yang awal Awal kan Kita membangun Komitmen Memang Besok A Bukan A Besok Aneh-aneh Itu yang Tidak menjaga Itu juga Sayang Seluruh Intansi Bbeda Kami dengan Satu tim Kanan Ada KPH Kepenjuruh Kami saya Jaga Karena dia Juga Kontrol Kita Bapak Ini yang Diomongan A Besok Karena mereka Kesannya Paling Besok Hari ini A Besok B Besok Apa itu Misalnya Kota Besok Masih Terekam Begitu Kurang lebih Dua tahun Baru Dia Menjaga Komitmen Tadi Yang Untuk Meyakinkan Bahwa Cara Pandang Minir Kepada Kita Ini Meyakinkannya Dua Tahun Apa Indikatornya Yang Saya Rasakan Tahun Pertama Dia Masih Mengisihkan Proyek Menurut Memberi Kepala Balai Kepala PTK Atau Pestaf Yang Kunjungan Sana Tapi Komitmen Komitmen 100% Kegiatan Utuh Punyanya Petan Karena Kamu Sudah Merasa Dibantu Besar Oke Nah Tahanlah Satu Tahun Tahun Dibabung Lagi Duit Yang Tahun Pertama Tahun Kedua Dikirain Kurang Bahkan Ada yang Datang Sini Mau Ngesi Mobil Karena Dia Damping Temen Pak Asadi Tunggu Kasih SRL Kasih Pembagaan Damping Sampai Pembibitan Ternyata Yang Tadi Anugerah Dapat Duit Selama Empat Lima Tahun Cisa Itu Paling Sudah 25 Melihat Tapi Cisanya Itu Satu Satu Komunitas Pembidinya 200 Lebih Terat Rumah Tangga Mungkin Dapatnya Mungkin Hanya 10 Juta Merata Dia Sampai Memberikan Kompensasi Tidak Sampai Kaya Makmur Itu Keringat Mungkin Nah Komunitas Yang Kita Jaga Terus Sampai Sekarang Ini Dia Yang Membantu Kami Jangan Ragu Antar Petani Yang Mensosialisasikan Maka Sekitar Gunung Grimoyo Disain Lain Akhirnya Ikut Bahkan Luar Lampu Medan Pak Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Pada belajar Ke mereka Bukan Kami Membaca Najalah Jadi Saya Melihatnya Pada Dasarnya Setiap Manusia Orang Suku Apapun Itu Punya Keinginan Hidupai Hanya Kelemahnya Biasanya Akses Akses Komunikasi Kepada Siapa Saya Ngungkapkan Kesini Dibohongin Kesini Dibohongin Akses Yang Kita Buka Terus Walaupun Dengan Kekurangan 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 Komunikasi Kemudian Sering Ngobrol Rumah Ini Bagian Dari Riwayat Terus Terus Rancang Teman-teman Setap Juga Begitu Setap Kami Di Bpedas Tukang Sopil Tukang Saku Semua Tau Dan Sudah Punya Kenapa Dia Melakukan Sehingga Sering Namungi Tamu Lama Pintar Juga Ya Kami Kerja Itu Barangan Ada KPH Ada Penyel Ada KTH Ada Staff Tanpa Kecuali Tanpa Oh ini Staff Teknis Tidak ada Kami Kerja Bareng Bareng Sifatnya Hanya Pasit Taser Ngobrol Kesempatan Yang Mas Sampai Tanya Lampung 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 Dekat Dengan Pasar Bisa Jakarta Maka RHL Lampung Tidak Pernah Berpikir Tanggung Jawab Memperbaiki Alam Tidak Begitu Tapi Membuat Investasi Mewasai Pasar Dari Jakarta Sampai Bali Kenapa Karena Jawa Tidak Mungkin Bisa Ngembangkan Luas Untuk Misalkan Petek Kemudian Ngembangkan Dure Tidak Mungkin Selewas Lampung Lampung Hutanya 500 ribu Hitar Buka Abis Nah Ini Modal Tapi Kita Tidak Melusak Memperbaiki Di Meksiko Nanam Alpukat Babat Seluas Diberita 20 ribu Hitar Oleh Negara Untuk Alpukat Kenapa Kita Tidak Tanam Alpukat Tidak Merusak Memperbaiki Termasuk Duren Petai Cinggol Kemudian Kita Kuasai Pasar Nah Nilai Rupiah Itulah Semakin Tinggi Saya Percaya Petaninya Akan Semakin Menjaga Hidrataku Termasuk Impact Air Oksigen Inovasi Inovasi Dalam Hutan Ditalmi Itu Muncul Kapulaga Mpon Itu kan Inovasi Ikutan Karena Memang Mengetahui Manfaat Tadi Cedas Petani Itu Di Lampung Bukan Yang Dia Yang Cedas Sekarang Muncul Sekarang Pohon Pohon Besar Disambung Dimudahkan Dia Sendiri Bahkan Dikontrak Sampai Kebanyuwangi Bandung Riau Petani Semua Dia Ngerti Ilmu Dulu Tidak Punya Karena Punya Akses Komunikasi Ngobrol Cedas Nah Jaringan Inilah Kurang Lebih Ada Empat Hal Untuk Menjaga Apa Yang Dibangun Yang Telah Dibangun Tadi Ya Pak Idy Tadi Sudah Membangun Ya Tapi Karena Kawatir Ada Racun Ya Akhirnya Mengotori Bahkan Mungkin Membunuh Apa Yang Sudah Dirintis Oleh Pak Idy Ternyata Ada Empat Hal Yang Yang Dikembangkan Oleh Pak Idy Yang Pertama Adalah Komitmen Ya Tadi Ya Komitmen Ini Dari Berbagai Pihak Bukan Hanya Pak Idy Tapi Dari KPH Juga Iya Dari Staff BPD Juga Iya Dari Kelompok Juga Iya Pemerintah Desa Juga Iya Komitmen Yang Komitmen Tadi Sudah Jelaskan Oleh Pak Idy Terus Yang Kedua Adalah Kita Membuka Akses Yang Lebar Terkait Tentang Informasi Tadi Karena Memang Tadi Pak Idy Bercerita Bahwa Petani Itu Terkadang Tidak Memiliki Akses Untuk Mengetahui Suatu Informasi Kan Itu Ya Bingung Makanya Kita Bebedas Selaku Pelaksana Heran Membuka Open Terkait Tentang Informasi Terus Yang Ketiganya Tadi Adalah Bekerja Bersama Bekerja Sama Bekerja Tanpa Harus Sekat Sekat Tadi Ya Yang Tidak Kalau Pentingnya Tadi Memberi Informasi Pasar Ini Yang Keempat Ini Membuka Informasi Pasar Tadi Diceritakan Suatu Peluang Pasar Yang Besar Di Jakarta Sampai Kebali Tadi Membantu Pangan Membantu Luas Yang Empat Hal Inilah Yang Pak Idy Lakukan Terkait Tentang Menjaga Apa Yang Sudah Dirintis Tadi Karena Tadi Sudah Mau Menanam Ya Siapa Ya Kau Khawatirkan Diracuni Maka Pak Idy Melakukan Empat Hal Tadi Dan Ternyata Memang Ada Hasilnya Sahabat Kebun Berkah Kemarin Kita Kemana Ke Pujuh Makmur Ke Sidol Makmur Dan Gunung Balak Agro Mulia Lestari Bercerita Tentang Hal Yang Sama Seperti Apa Yang Dijudah Tadi Bukan Maksud Saya Bukan Isapan Jempolnya Pedi Maksud Saya Ini Sudah Dibuktikan Perkatannya Pak Idy Di Lapangan Tidak 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 Tertolak Belakang Terus Jadi Seringkali Pertanyaan Teman-teman Petanya Itu Pak Idy Kalau nanti Nanam peti Semua Jualnya Kemana Kalau nanam Ini Jualan Semua Jualnya Kemana Kan Begitu Saya Sampaikan Selama Masih Orang Tambah Terus Hidup Yang Punya Potensi Lahan Terbatas Saatunya Hutan Ya Kalau kita Nanam Yang pertama Tumbuh Dirawan Rezeki Itu memang Kita Tidak pernah Bisa Nukur Tapi Bisa Dihutung Pertumbuhan Orang Kemudian Grafik Harga Tidak Pernah Saya Lihat Harga Turan Turun Anjel Enggak Juga Nih Nih Naik Terus Dari 1.500 3.000 Sampai Sampai Di Pasar Apa Yang Buah Sudah Minimal 30.000 Di Betani Saat Ini Sudah 35 Tidak Tidak Ada Tapi Saya Sampaikan Untuk Di Kehutanan Teman-teman Kan Lohok Tan Kan Cakrawal Bisnisnya Masih Lemah Inform Akses Pasar Hati-hati Kalau Tidak Salah Dibolong Orang Maka Kami Sudah Mencoba Bagaimana Petani Cedas Bisnis Itu Dimulai Dari Individunya Maka Yang Ditanam Saat Ini Tidak Mungkin Tanaman Industri Misalnya Palas Bukan Kenyan Kami Tapi Kebetulan Sudah Mulai Dan Banyak Tenggula Disini Dari Tanaman Lohok Dulu Kan Berani Kenapa Tenggula Petani Bisa Jual Sendiri Maka Banyak Yang Tanaman Apokat Tenggeng Apa Panen Jual Depan Rumah Nanti Kamu Yang Punya Kecerdasan Tawar Menawar Dengan Pembeli Saya Nanam Kayu Putih Nanti Pas Panen Aku Harus Nyarikan Penyuling Memusikan Tidak Gampang Itu Bisnis Tahap Kedua Kecerdasan Kedua Petani Pertama Adalah Produksi Yang Dijual Depan Rumah Berarti Memang Berinteraksi Dengan Beli Kemudian Bisnis Tidak Ada Kelompok Dikorganisir Kemudian Dikumpulkan Yang Tanggung Jat Ada Kita Sudah Kelompok Tani Yang Masih Wawasannya Dasar Individu Tapi Sering Ngumpul Maka Teman Teman Sering Ngumpul Mobil Kumpul Tapi Tidak Di dalam Ikatan Terikat Oleh Akan Bisnis Bersama Tidak Tapi Saya Membutuhkan Misalkan Satu orang Petani Kebutuhan Alpokatnya 1000 ton Tidak Tidak Punya 100 Ton Butuhnya Sibu Ton Teman Ngombo Yang Tidak Dengan Sarana Itu Yang Sekarang Aku Ternyata Gitu Terpenuhi Dan Sekarang Lampung Luar Biasa Permintaan Petir Jengkel Alpokat Apulah Kepala Naik Nah Kita Kita Jaga Ini Masih Kita Jaga Kami Sharing Sering Lompok Jaga Hati-hati Kontinitas Dan Kualitas Kemudian Untuk Bisa Sama Sementara Saat Ini Saya Sering Berikan Masukan Ke Mereka Jangan Mau Kerjasama Kontrak Dengan Swasta Besar Belum Belum Layak Jadi Bukan Berarti Gak Boleh Ya Pak Ya Saat Ini Belum Kan Ada Spek Teknis Betul Betul Satu Ton Satu Satu Ton Satu Kilo Dikembalin Satu Persen Pengalaman Saya Gak Lintan Nanti Habis Itu Kok Gak Gak Ganti Diproses Hukum Wah Kena Saya Sampaikan Jangan Apa Yang Dikulihkan Adalah Kerjasama Akses Bapak Yang Mau Beli Silahkan Masuk Sini Petik Sendiri Teknis Sampaian Kilo Disini Banyak Saya Dan Jalan Jumlah Hari Tidak Ada Dikunggul Kan Ada Oke Kalau Yang Ini Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Ini Jelas Model 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 Mencerdaskan Mencerdaskan Bisnis Petani Petani Yang Nol Jadi Tidak boleh Langsung Pakai Elbis Bisnis Teori Itu Yang Dipumpulkan Banyak Diagram Fat Makai Makanya Kenapa Sekarang Ada Petani Yang Pak Bisa Ngan Ngan Gagung Lagi Ngan Ngan Cabe Terong Ya Kan Sampai Nyimpulkan Sampai Cegar Kenapa Ngan Album saya sudah cukup dengan Alpung, nah dianggap guys ya pertanyaan terakhir ini Pak Ide, Pak Ide karena khawatir kalau durasinya panjang mati HP saya hahaha pertanyaan saya sesuai dengan judulnya Pak Ide tadi kan judulnya kan kita rehabilitasi itu mau apa namanya solusi konflik atau membuat konflik baru itu sebenarnya seperti apa Pak walaupun tadi kalau tidak ingin konflik kan sudah dijelaskan Pak Ide ya ini hanya setiap pun aja di era sekarang yang saat ini untuk memenuhi pangan air dan sebagainya harus kita harus mau berubah jadi kalau mungkin awal-awal kami mulai dengan tanaman MPTS itu mungkin ada yang cocok seolah-olah kami itu pergi ke pertanian juga saya itu kan tukupan yang kedua pohon pohon itu artinya akarnya dalam tajuk kemudian ekosistem nah kan udah ngeliat ya yang kita bina sepuluh tahun ini airnya fokus ada mikrohidro lima dan jalan semua sudah sesuai fungsi gas itu sudah tidak konflik nah sekarang masalah paradigma yang membuat konflik itu paradigma betul orang melihat landscape itu melihat manusia atau melihat fisik kalau melihat fisik pakai konflik terus karena dia bicaranya nanem kalau sosial maka melihatnya bapak minta apa mendengar tadi yang penting tadi jangan lupa dari prinsip pohon akar dalam tajuk dan umur panjang kalau mereka melindungi landscape ya kan kalau ini jalan jalan maka saya sering ngomong teman-teman dalam bahasa pelintiran ngabur saya ngelola das atau ngelola endas kalau das itu punya orang bagaimana ngelolanya om punya orang bisa dengan komunikasi kelembagaan tapi kalau endas manusianya jadi sendiri tadi ngobrol ngopi itu tidak ada yang merintah atau ngobrol semua jaga alam dan alam itu investasi yang luar biasa kita sempat mengusah alam alam yang lawan sudah pasti tidak boleh alam mau dijual tidak boleh kalau saya ya boleh tapi sempatnya mengganti oh aku butuh kebun pohon tak tebang tapi harus tak ganti ini apa nilai alamnya sip sip berarti intinya rehabilitasi hutan itu adalah suatu konsep yang bisa mengatasi konflik sebenarnya asal apa yang tadi diritakan Pak Idy ya hal-hal yang harus diperhatikan ada satu pendekatan yang harus tahan secara kita semua itu adalah dalam mengolah landscape dan di dalamnya agama manusia ya itu ada tiga agama manajemen kalau saya memanage dinamika sumber daya alam satu dinamika teknis alamnya engineering teknis itu harus berubah terus tanpa kembangannya krisip ya yang kedua dinamika kelembagaan sosial kelembagaan sosial engineering sosial itu juga sama kembang terus kemudian yang ketiga engineering atau dinamika kewirausahaan sosial kewirausahaan bedanya apa itu krisip kelembagaan sosial kori teknis kemudian yang teknis itu tadi nyambung pohon berbedanya lo di lo di bisa tradisional bisa other LOT lalu be alat kuat untuk bagaimana kita kuat terhadap berubah, jadi gak ada yang nyalain-nyalain oh kita bertemu aja inovasinya, dengan engine ring maka kita akan luar biasa sekali ini gagasan yang luar biasa, tapi sayangnya beliau bulan apa ini pensi ini pensiun pegang negerinya di bawahnya dan berkah, apa ini kebun berkahnya iya sih kalau di undang sum boleh lah ya enggak di kebun saya nanti bisa lah berarti ya amin atau gak saya undang di kebun saya lah kalau bisa oke, terima kasih Pak Idy dan terima kasih juga yang ini lagi mudah ini sampai jadik ini terima kasih dan selamat kebun ruka, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Pak Idy Bantara beliau adalah penerima penghargaan tertinggi terkait tentang lingkungan hidup yaitu sebagai pengabdi lingkungan di tahun 2024 dari Pak yang terhormat Bapak Presiden dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini ya ngobrol walaupun santai sambil ngopi dan sebagainya ada manfaatnya bagi sahabat ketemu berkah dan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb